Saudara harga daging ayam broiler di pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengalami kenaikan. Sejak dua hari ini, harga daging ayam menyentuh harga Rp35.000 per kilogramnya, sementara harga daging sapi masih normal. Menjelang Ramadan, harga daging ayam broiler di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan, seperti terpantau di pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di pasar ini, harga daging ayam dijual oleh pedagang dengan harga Rp35.000 per kilogram. Padahal tiga hari lalu, daging ayam masih berada pada harga Rp29.000 hingga Rp31.000 per kilogramnya. Pedagang mengatakan harga daging ayam belakangan ini memang mengalami naik turun harga. Kenaikan harga daging ayam broiler ini sudah sering terjadi, terutama ketika mendekati hari-hari besar seperti bulan Ramadan. Sementara itu, untuk daging sapi di pasar ini masih berada di harga normal Rp120.000 per kilogramnya. Penyebabnya ayam naik itu mungkin mau menjelang Ramadan. Untuk harga daging sapi sekarang berapa? Rp120.000. Rp120.000. Itu mengalami kenaikan atau masih normal? Masih normal. Sejauh ini, peminat daging sapi bagaimana mendekati bulan Ramadan? Sepi, masih sepi. Malah sepi? Masih sepi. Belum rame, masih sepi. Akibatnya kenaikan harga, jumlah penjualan pun turut mengalami penurunan. Pedagang memperkirakan kondisi naik turun harga daging akan terus terjadi hingga menjelang hari raya Idul Fitri nanti. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.